musik 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 jadi ini aku lagi otw ke hotelnya di Maroon Valley glamping tapi jalannya itu ditutup semua guys kayak dimana-mana ada truknya semua jalan nah ini kita lagi jalan ke Calab wow dingin oh my gosh yeay jadi kita udah deket cakep cakep poh jadi satu package glamping ini udah termasuk sama dinernya jadi kita dinernya kita diner apa nih din hari ini? daging banyak lengkap banget ada daging terus juga ada sosis ada ayam juga ada nasi jadi kita kenyang banget bestie di jami yang hola jadi sekarang kita lagi masak-masak buat dinernya jadi aku lagi ngegrill udah ada ayam ini sadu abis jadi ini rekomen banget sih buat kalian yang lagi honeymoon baru pasangan atau mau quality time baru keluarga so good so pretty so pretty nice 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 we're cooking 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 morning guys jadi ini udah pagi dan kita mau sarapan sarapannya ready sekitar jam setengah 8 pagi kalo kalian mau liat menu nya nih mau tunjukin i mean looks really good tadaaa what we got here dan goreng sama nasi goreng dapet soup apa ini? soup sausage dan tomat nah itu juga bagus banget guys jadi kalo misalnya kalian kesini cobain minta cabin yang kiri itu pemandangannya lebih bagus era siring sama dunia kita pemandangannya hutan berantara tapi sebenernya juga gak kalah bagus sih itu juga bagus jadi gitu sekarang kita mau makan dulu nanti aku update gimana rasanya kata dinde sih lumayan gimana dinde rasanya? kalo dinde aja oke oke aja soalnya ini tuh kayak bener-bener jauh dari mana-mana gitu guys jadi semua makanan itu emang di provide sama mereka di provide sama mereka termasuk makan malem ini mamaku katanya pengen masukin dia lagi mau cobain sup enak banget aneh aneh belum coba hmm hmm udah coba? ini sudah supnya enak banget oke paling enak yang makan anget-anet soalnya dingin nih di luar hmm betop oke yeay kita lagi keliling-keliling jadi disini tuh total ada 8 dom tapi yang buka tuh baru 4 dom aja oh my god oh my god ini pretty so pretty ini domnya yang belum jadi tapi cantik banget feelnya guys wow nih jalannya kayak gini ini kita lagi liat-liat disekitar villanya dan salah satunya itu ada kebun binatang mini zoo mini zoo itu isinya ada kura-kura kura-kura nya gede banget sama ada kelinci wow cute tuh liat kura-kuranya guys beneran gede full so scary hi turtle why are you so big terus di atasnya juga ada laba-laba tuh guys keliatan gak kelinci nya dia baru bangun gila yang mulet enak banget wah debak hi anyway di kanan aku ini ada kayak jurang gitu kita liat tuh itu ada burung hantu pemandangannya juga cekok gila nah sekarang aku mau bikin room tour nya karena belum sempet sama sekali nah kalo pagi itu pemandangannya kayak gini ini jam 9 ya itu panas banget guys percaya lah nah disini tuh ada kasur ada lampu juga jadi kalo malem tuh gak akan segalap itu ini bener-bener panas karena gue ini juga serius sepanas itu cuma ada asik kecil itu dan ini serius ke sini panas banget tapi emang secakup itu sih lucu panas tapi kalo udah sore tuh kayak udah gak perlu ini sebenernya kalo malem udah dingin banget ini juga ada pemanis air trus yang kopi teh jadi kita bisa sambil chill-chill di dalam sini nah aku mau ajakin kalian juga ke area kamar mandi ini jalannya nah kalo malem tuh gak serem kalo kamar mandi kan harus keluar dan di luar tuh lumayan banyak serangga apalagi kalo malem kita intip tadaaa nah ini dia kamar mandinya nah ini tuh ada wash table ini showernya dan ada toiletnya juga ada closetnya of course dan ada pemanas airnya jadi kalian gak usah tau kedinginan kalo mandi ini pemanas airnya bisa dan itu pake gas ini kayak gini nah toiletnya tuh outdoor guys jadi kayak beware siap-siap aja kalo malem serem dikit tapi ya oke lah semuanya bearable fasilitasnya juga oke bersih ya aku overall gak ngalamin hal-hal yang buruk lah disini ini overall oke banget dan sekarang kita udah mau check out percaya lah guys kayak pasti pengen check out pagi soalnya ini panas jadi emang kayak time check outnya aku rekomendasiin sekitar pagi sih ini batu tapi percaya lah ini panas nah harga kamarnya buat yang penasaran harganya tuh Rp 850.000 untuk weekdays dan kalo weekend mbak kalo weekend harga kamarnya berapa ya? Rp 150.000 mbak oh kalo weekend harga kamarnya Rp 1.350.000 mbak oh kalo weekend harga kamarnya Rp 1.350.000 mbak oh kalo weekend harga kamarnya Rp 1.350.000 mbak jadi kalo weekend harga kamarnya juga guys selisihnya lumayan banyak jadi aku saranin kalian cobain weekdays aja disempetin terus gak terlalu crowded juga karena ini tuh cuma ada 4 kamar yang tersedia sementara ini tapi soon bakal ada open bubble dan satu lagi nih ada info kalo misal kalian mau masuk aja ke area sini tuh boleh banget nah ini ada tiket masuknya dan kalo misalnya mau jalan ke area villa itu kurang lebih jalan sekitar 200-300 meter jadi kalo misalnya kalian mau aja kids hati-hati sih strollernya juga karena ini jalannya gak seberapa halus karena pake batu alam overall oke banget so buat yang udah nonton thank you guys for watching my video bye bye iya Dinda berani sama burung iya kamu gak mau terbang burung tuh terbang mama mau tak mas ini mas pindahin ke mama eh kamu dicipok din ini masih gelap gelap